Halo, selamat pagi Pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpa Anda dalam program Selamat Pagi Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Ya, dan saya Sumia Pemirsa. Kami akan menemani Anda selama satu jam ke depan dengan sejumlah informasi terkini dan juga ada pembahasan yang menarik, yang ramai dibicarakan di media sosial. Yang pertama nanti kita akan menghadirkan update dari persidangan Setia Novanto kemarin. Betul. Terus juga ada tentang wabah yang sampai saat ini. Tentang wabah difteri, kita juga akan memantau seperti apa kondisi terkini dari Surabaya, Jawa Timur yang dikatakan daerah wabah difteri yang cukup parah di sana, kita akan pantau seperti apa. Kemudian juga yang tengah heboh dibicarakan juga di media sosial. Ada yang 21 tahun, hidup bersama dengan seekor buaya. Hidup bersama dengan seekor buaya. Betul. Banyak pertanyaan yang muncul dari netizen juga, emang boleh ya? Memelihara buaya di dalam rumah, aturannya seperti apa, nanti kita akan tanyakan. Kita tanya sama akhirnya nanti ya. Betul. Dan itu adalah sedikit yang akan kita bahas hari ini, namun sebelumnya kami akan hadirkan informasi terkait dengan sidang Setia Novanto kemarin, di mana sidang dugaan korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa mantan ketua DPR Setia Novanto dimulai sejak pukul 10 pagi pada hari Rabu kemarin baru bisa memulai pembacaan dakwaan pada pukul 17 atau jam 5 sore. Ya, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Setia Novanto menerima aliran dana dari proyek IKTP dengan total 7,3 juta dolar Amerika atau setara dengan hampir 100 triliun rupiah. Setelah sempat diskors selama dua kali dengan alasan kesehatan, Majelis Hakim akhirnya membacakan dakwaan terhadap terdakwa mantan ketua DPR Setia Novanto. Pembacaan dakwaan ini dilakukan setelah Majelis Hakim mendapatkan rekomendasi dari tim dokter yang memeriksa Setia Novanto yang menyatakan Setia Novanto dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan. Terdakwa, Setia Novanto didakwa melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan dan penganggaran proyek IKTP. Jaksa penuntut umum juga mendakwa Setia Novanto menerima uang sebesar 7,3 juta dolar Amerika dan menerima pemberian barang berupa jam tangan dari Johannes Marlin dan juga terdakwa Andi Narogong senilai 135 ribu dolar Amerika atau 1,3 miliar rupiah. Kami Majelis sudah musawara. Yang Majelis inginkan bahwa saudara terdakwa hanya mendengarkan dan memperhatikan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan Pasal 75 bahwa dalam mal terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang disyatukan oleh Majelis maka Majelis berkewajiban untuk mengingatkan dan setelah itu sidang diteruskan. Jadi tadi juga penasihat tukung saudara juga menyerahkan kepada pejakan Majelis dan setelah Majelis bermusawarah secara bulat bahwa berdayakan hasil pemeriksaan dokter dan saudara juga sudah diberi kesempatan. Ternyata sudah tolak, Majelis telah bermusawarah bahwa pembacaan surat dakwaan saudara dapat dilanjutkan. Jadi sebelum dimulai pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu saya bacakan ini tidak saudara saya tuntun nama lengkap saudara Setiono Panto tempat tanggal lahir Bandung ya tadi dikoreksi surat Jawa Timur ya itu adalah sekilas jalannya sidang dakwaan terhadap mantan ketua DPR Setiano Panto kemarin dimana publik sempat dibingung pula kenapa kapan sebenarnya awal dimulainya sidang apakah pada saat dimulainya sidang atau ketok palu dari hakim atau pada saat pembacaan dakwaan dan untuk membahas hal tersebut kita sudah tersambung dengan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud MD selamat pagi Prof. Mahfud selamat pagi Prof. Mahfud sebagai mantan hakim Konstitusi sebenarnya awal dimulainya sidang itu kapan apakah pada saat palu diketok membuka sidang atau pada saat dakwaan mulai dibacakan kalau awal dimulainya sidang sudah jelas begitu sidang dimulai dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum ya sidang dimulai tapi kalau yang berkaitan dengan dengan kasus Pak Setia Nofanto kapan apa namanya perkara itu dinyatakan gugur saya kira sudah selesai karena di dalam putusan MK itu jelas pra-peradilan itu dinyatakan gugur apabila pada sidang pertama perkara sudah disidangkan dan dakwaan sudah dibacakan kan sudah dibacakan dan Nofanto sudah disebut sebagai terdakwa sekarang oleh hakim itu kan kemarin sudah disebut terdakwa kalau di pra-peradilan disebut sebagai tersangka saya kira masalahnya dibolak-balik bagaimanapun selesai sehingga tidak perlu lagi berdebat lebih baik kita bagaimana agar sidang-sidang pada pokok perkaranya itu berkualitas gitu tidak usah mempersoalkan lagi kapan dan kapannya dan saya kira siang ini nanti Hakim Kusno akan memutus pra-peradilan itu secara final yang pilihannya itu hanya dua pilihan itu satu menolak permohonan pra-peradilan yang kedua dinyatakan gugur karena kehilangan objek saya kira cuma itu tidak bakal ada putusan tidak akan ada putusan yang lebih dari itu sehingga yuridis gitu yuridis sudah selesai sebenarnya ini tinggal jalan pokok perkara sidang TV Cor ini gitu mas oke Pak Prof Mahfud tapi nanti jam 9 tadi laporan dari rekan kami agenda dari sidang pra-peradilan ini membacakan kesimpulan dan pembacaan keputusan ini kedudukan hukumnya gimana Pak? ya karena perkara itu kan sudah masuk harus diputuskan kan meskipun meskipun dengan sendirinya sudah gugur gugur itu kan harus dinyatakan di dalam seputusan karena putusan perkara itu sudah masuk ke pra-peradilan sehingga nanti membaca kesimpulan semua kemudian hakim membaca putusan bahwa objeknya telah hilang gitu oleh karena objeknya telah hilang kemungkinannya hanya dua satu perkara ditolak ya yang kedua gugur gitu tidak mungkin akan akan memenangkan pra-peradilan itu secara hukum sudah tidak ada jalannya untuk meneruskan pra-peradilan karena perkara pokok sekarang sudah berjalan gitu lebih baik lebih baik gini lebih baik gini kepada pengacaranya Pak Setia Novanto tidak usah berkutat di soal sah tidak sahnya nunggu atau tidak nunggunya pra-peradilan sekarang berkutat untuk pembuktian aja bahwa dakwaan terhadap Setia Novanto itu tidak benar gitu aja jangan lagi mempersoalkan prosedur di pra-peradilan gitu ya kemudian prok mafut terakhir terkait dengan kondisi kesehatan Setia Novanto jika nanti ternyata pemeriksaan kesehatan menyatakan Setia Novanto sehat tapi di sisi lain ternyata Setia Novanto menunjukkan gesture tidak bisa mengikuti persidangan apakah ini bisa disebut obstruction of justice atau bagaimana Pak nanti Pak? itu saya bicara di dua level itu pertama dokter secara profesional berdasar bukti yang dimiliki bukti ilmiah dan sebagainya sudah memastikan dokter lebih dari tiga orang dan berbagai ahli menyatakan Setia Novanto bisa mengikuti sidang dan tidak sakit serius gitu sehingga itu sudah selesai Naswar Obstruction of Justice saya sudah pernah bicara itu di sebuah forum televisi yang bilang itu semua harus diperiksa itu pengacaranya kemudian dokter yang sebelumnya di dua rumah sakit itu yang yang patut diduga patut diduga ya kita tidak boleh tidak boleh menyatakan itu sungguh terjadi patut diduga telah terjadi kongkali kong sehingga orang yang tidak sakit diberi keterangan sakit gitu patut diduga itu nah buktinya apa buktinya pemeriksaan ID dan dokter apa namanya RSJM itu sudah menyatakan tidak sakit nah itu harus diperiksa karena ke masa depan ini bahaya hukum kalau begitu gitu kan terus nanti akan banyak orang melakukan itu baik baik terima kasih Profesor Mamput MD untuk telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia nanti kita akan tunggu seperti apa putusan dari sidang pra-peradilan ya ada dua opsi saja menolak atau menggugurkan permohonan dari Setia Novanto kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa ini terkait dengan komisi keberatasan korupsi yang angkat bicara terkait sikap Setia Novanto di dalam persidangan perdana pokok perkara pengadilan TV KOR Jakarta ya menurut juru bicara KPK Febri Diansyah selama diperiksa oleh penyidik KPK Setia Novanto selalu merespon pertanyaan dengan baik Febri mengatakan Setia Novanto selalu menjawab pertanyaan penyidik dengan bantahan atas dugaan keterlibatannya dalam proyek IKTP sebelum menjalani persidangan perdana pokok dakwaan pada hari Rabu Setia Novanto juga telah diperiksa oleh tim dokter rumah tahanan KPK maupun rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan hasilnya Setia Novanto dinyatakan sehat dan siap untuk menghadapi persidangan karenanya Febri berharap Setia Novanto bisa bersikap kooperatif di dalam persidangan Febri juga memastikan KPK siap dengan segala kemungkinan di persidangan sebelumnya sidang perdana pokok dakwaan Setnof diwarnai dengan aksi bungkam ketua umum partai Golkar nonaktif tersebut sikap Setnof ini membuat majelis hakim kewalahan sehingga beberapa kali menskor sidang kita sudah siap dengan segala kemungkinan dakwaan dan berkas sudah kita limpahkan kita juga sudah koordinasi dengan pihak dokter di RSCM dan di ID sejak awal jika ada kemungkinan kemungkinan lain yang terjadi kami harap terdakwa bisa kooperatif dalam proses persidangan ini kalau memang ada bukti-bukti yang ingin digunakan untuk menyangkal KPK maka hadirkanlah bukti itu di proses persidangan agar proses pengadilan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi publik tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi